Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-59. Selamat mendengarkan. Senggani dan Kakang Sandika yang memimpinnya. Jelas Raka Senggani. Untuk yang paling bawah siapa yang akan menghadapinya? Tanya Tumenggung Wang Sarana lagi. Kemudian Raka Senggani melihat ke arah para pemimpin prajurit pajang itu. Sesaat matanya tertuju pada seorang rangga, untuk pemimpin pasukan yang ada di bawah, sebaiknya Kakang Rangga Aryoseno saja, paman, kata Raka Senggani lagi. Baik, baik, pada tingkat yang paling bawah biarlah Rangga Aryoseno dengan lebih 20 prajurit yang akan menghadapinya, di tengah aku dan yang dekat dengan puncak gunung Tidar itu Angger Senggani yang akan bertugas, sebut Tumenggung Wang Sarana. Apakah kita sudah dapat berangkat? Kanjeng Tumenggung Tanya Rangga Aryoseno. Tunggu sebentar Kakang, Rangga Aryoseno, kita masih perlu berhubungan dengan sisi sebelah barat tepatnya dari pedukuhan kulon itu, karena di sana Ki Gede Manti Yasih sendiri yang memimpin pengawal Tanah Perdikan untuk menghadapi lawan yang ada di sana, jelas Raka Senggani. Hei, jadi mereka juga menjaga dari sebelah barat, Gere? Tanya Tumenggung Wang Sarana agak terkejut. Benar, Kanjeng Tumenggung, mereka juga menjaga wilayah yang ada di sebelah barat itu, sahut rasalah. Selaku putra dari Gede Manti Yasih itu, ia juga bertanggung jawab atas kesuksesan upaya penghancuran kelompok dari tokoh-tokoh persilatan itu untuk mengambil benda pusaka itu. Kalau dari sebelah barat ada juga para pengawal Tanah Perdikan Manti Yasih dengan Ki Gede sebagai senopatinya, sebaiknya kita memang harus saling berhubungan. Siapa kira-kira orang yang tepat untuk menjadi penghubungnya? Tanya Tumenggung Wang Sarana, sebaiknya Kakang Anggono saja, Paman Tumenggung, karena selain ia amat mengenal daerah ini, ia pun dapat bergerak cepat karena telah kenal dengan para prajurit pajang ini, ungkap Raka Senggani. Apakah Anggor Anggono bersedia menjadi penghubungnya? Tanya Tumenggung Wang Sarana, Saya siap, Kanjeng Tumenggung, jawab Anggono. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Tanya Tumenggung Wang Sarana, di mana kita akan memusatkan pasukan setelah berhasil menumpas mereka? Tanya Rangga Aryoseno, Sebaiknya kita memusatkan pasukan di tempat Anggor Senggani, karena mau tidak mau kita memang harus mendaki naik ke atas, jelas Tumenggung Wang Sarana. Dan jika, salah satu pasukan kita ada yang terdesak atau memerlukan bantuan secepatnya kirim isyarat dengan panas sendaren, kata Sang Tumenggung lagi. Baik, kami mengerti, Kanjeng Tumenggung, jawab Rangga Aryoseno. Dan sebaiknya kita sudah dapat bergerak, untuk penunjuk jalannya. Salah seorang prajurit sandi itu ikut denganmu, Rangga Aryoseno, kata Tumenggung Wang Sarana. Dan untuk Adi Senopati Brasta Abipraya, siapa Kanjeng Tumenggung yang akan jadi penunjuk jalannya? Tanya Rangga Aryoseno, biarlah kami dengan rasalah saja. Kakang Rangga, tentu putra dari Ki Gede ini amat memahami medan di Gunung Tidar ini. kata Raka Senggani. Jika semua sudah sesuai, maka kita akan segera berangkat, dan ingat penyerangan dilakukan setelah ada isyarat dariku, ucap Tumenggung Wang Sarana lagi. Kemudian pasukan pajang itu berangkat menuju kaki Gunung Tidar itu, dan pasukan itu dibagi dengan tiga bagian. Pasukan dari Rangga Aryoseno yang paling cepat sampai pada tempat itu. Kemudian disusul oleh pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Wang Sarana, barulah yang terakhir, pasukan yang dipimpin oleh Raka Senggani. Mereka melalui jalan yang berbeda, untuk dapat mengepung musuh yang berada di beberapa titik. Karena Macan Baleman telah menyiapkan para anak buahnya untuk menjaga tempat itu dari para penyusup yang akan masuk, sehingga pada posisi tengah disitulah ia menempatkan orang-orangnya cukup banyak. Bagaimana? Kanjeng Tumenggung, apakah kita sudah dapat untuk memiarang mereka? Tanya salah seorang prajurit, tunggu sebentar, kita harus menunggu kesiapan dari anggar Senggani yang ada di atas, jawab Tumenggung Wang Sarana. Ketika mentari mulai menggatalkan kulit, pasukan yang dipimpin oleh Senopati Brasta Abipraya telah memberikan isyarat bahwa mereka telah siap untuk melaksanakan penyerangan. Tumenggung Wang Sarana langsung memberikan isyarat kepada untuk mulai melakukan penyerangan kepada kelompok dari bekas begal alas mentauk itu. Dengan cepat prajurit pajang itu menyerang anggota dari Macan Baleman itu. Karena kalah jumlah, pasukan pajang berhasil mendesak kawanan anggota dari Macan Baleman itu. Memang kelompok dari anggota Macan Baleman itu tidak menyangka bahwa mereka telah terkepung oleh para prajurit pajang, sehingga mau tidak mau, mereka harus bertempur terus meski telah terdesak hebat, satu persatu anggota dari Macan Baleman itu bertumbangan. Ada sebahagian yang ingin melarikan diri dari serangan yang dibuat oleh Senopati Brasta Abipraya yang berada di atas. Mereka harus terjebak dengan pasukan dari Tumenggung Wang Sarana yang lebih besar lagi. Walhasil, pertempuran yang tidak seimbang itu tidak berlangsung lama, karena tampaknya para prajurit pajang tidak memberi ampun lagi. Sebahagian besar para kawanan yang dipimpin oleh Macan Baleman itu tewas sebagian kecil berusaha bergabung dengan temannya yang berada di sebelah barat. Namun nasib mereka yang di sebelah barat pun tidak terlalu jauh nasibnya. Mereka harus mengakui keunggulan pengawal Tanah Perdikan Mantiyasi itu yang dipimpin langsung oleh Ki Gede sendiri. Apalagi di sana ada dua tokoh sakti, yaitu Biksu Mahagelang dan Biksu Mandrayana yang turut membantu. Nyaris tanpa perlawanan yang berarti mereka berhasil ditumpas oleh pasukan pajang dan para pengawal Tanah Perdikan Mantiyasi itu. Tidak sampai sore, kedua kekuatan itu telah berkumpul di tempat masing-masing. Berkat hubungan yang dibuat melalui Anggono, telah disepakati bahwa mereka akan mencoba menerobos masuk melewati pagar gaib itu sebelum matahari terbenam. Demikianlah kata Biksu Mahagelang, diupayakan sebelum matahari terbenam, kita harus sudah dapat menembus pagar gaib itu, jelas Anggono. Mengapa demikian? Kakang Anggono, tanya Raka Senggani. Selain kita harus menyelamatkan Rarati Nampi, kekuatan pagar gaib itu akan semakin kuat jika telah hari gelap. Apalagi sampai para makhluk halus itu telah dapat mereka bangkitkan tentu akan membuat semakin sulit untuk masuk, jawab Anggono. Bagaimana paman Tumenggung? Apakah kita akan mencoba untuk masuk? Tanya Raka Senggani kepada Tumenggung Wang Sarana. Yah, sebaiknya demikian, Ger, karena kita pun belum tahu kekuatan mereka yang ada di puncak tidar ini, jawab Tumenggung Wang Sarana. Baiklah, kita akan mulai untuk menerobos masuk melewati pagar gaib ini, siapa yang ingin mencoba? Tanya Raka Senggani, semua terdiam, karena sebenarnya jalan menuju puncak tidar itu nampak jelas tanpa ada yang lain dari biasanya. Oleh karena itu, Rasala sebagai seorang yang paling mengenal tempat itu bersama Anggono segera berkata, biarlah, aku saja yang akan coba untuk melewatinya, ucap Rasala. Silahkan, Angger Rasala, kata Tumenggung Wang Sarana. Kemudian Putra Ki Gede Mantiasi itu berjalan menuju ke arah puncak gunung tidar itu. Murid dari panembahan seragil itu terlihat dapat melalui jalanan itu, namun ketika ia telah melangkahkan kakinya lebih dari 20 langkah, tiba-tiba, tubuhnya terpental seperti membentur dinding yang sangat tebal. Serempak para pemimpin prajurit pajang itu mendekati putra dari Ki Gede Mantiasi itu. Bagaimana Angger Rasala? Apakah dirimu baik-baik saja? Tanya Tumenggung Wang Sarana. Dengan dibantu oleh Anggono dan Lintang Sandika, Rasala bangkit untuk berdiri. Lah terlihat agak kaget atas kejadian itu, sehingga kurang mendengar pertanyaan dari Tumenggung Wang Sarana itu. Bagaimana Rasala? Apakah yang telah kau rasakan? Tanya Anggono. Entahlah, Anggono, rasanya aku seperti membentur dinding baja dengan keras, jawab Rasala. Baiklah kalau begitu, untuk kali ini biarlah Angger Senggani saja yang akan melakukannya, ucap Tumenggung Wang Sarana. Baik, Paman Tumenggung, sahut Raka Senggani. Kemudian Raka Senggani mengetrapkan Aji Aska Pandulu agar dapat melihat di mana letaknya pagar gaib itu, setelah ia mengetrapkan ajian itu, nampak oleh Sang Senopati itu bahwa letaknya berada sepuluh langkah dari tempatnya berdiri. Bismillahirrohmanirrohim, Ia haulawa ia kuwata ila bilah, desisnya pelan. Dengan perlahan-lahan ia berjalan menuju ke arah dinding pagar gaib itu. Dan setelah sampai di tempat itu langkahnya terhenti, ia memang tidak berhasil melewatinya namun tubuhnya tidak tertolak dengan keras seperti Rasala tadi. Bagaimana, Ger, apakah dirimu mampu menembusnya? Tanya Tumenggung Wang Sarana, belum Paman Tumenggung, Senggani belum mampu untuk melewatinya, jawab Raka Senggani. Kemudian ia kembali lagi ke tempat semula, ia kemudian memandang ke arah Anggono, ia kemudian bertanya kepada pengawal tanah perdikan itu, apakah wiku maha gelang tidak memberitahukan bagaimana cara untuk menembus pagar gaib ini kakang Anggono. tanyanya kepada Anggono. Tidak, tidak, wiku maha gelang tidak menyebutkan bagaimana cara menembus pagar gaib itu Adi Senopati, jawab Anggono. Bagaimana ini, Ger, hari hampir malam, apakah kita akan di sini terus tanpa melakukan apa-apa? Tanya Tumenggung Wang Sarana, Senggani pun tidak mengerti. Paman, apakah yang harus dilakukan untuk menghancurkan pagar gaib ini, jawab Raka Senggani. Semua terdiam, tidak ada yang mampu untuk memberi aksaran, hanya lintang Sandika yang mencoba untuk melewati pagar gaib itu, dan hasilnya adalah sama ia terpental cukup jauh akibat membentur dinding yang tak kasat mata itu. Apakah kau baik-baik saja, Angger Sandika, tanya Tumenggung Wang Sarana. La agak terkejut akibat pentalan dari tubuh lintang Sandika itu. Aku baik-baik saja, Paman Tumenggung jawab Lintang Sandika. Kembali semua orang yang berada di situ terdiam setelah melihat kenyataan itu. Sementara cahaya mentari sore telah mulai hilang, cahaya jingga dari ufuk barat semakin menghilang. Di saat para pemimpin pasukan pajang itu kebingungan, maka Anggonolah yang nyeletuk bicaranya. Wiku Mahagelang berkata, Hanya dengan kekuatan tenaga dalam-dalam yang tinggi dibarengi niat yang kuat dan bersih yang dapat menghancurkan pagar gaib itu, semua memandang ke arah pengawal tanah perdikan mantiasi itu. Ah, kakang Anggono mengapa tidak sedari tadi bicaranya, sahut raka senggani. Eh, aku tidak ingat, Adi Senopati jawab Anggono. Baiklah kalau begitu, semua yang ada di sini, agar dapat membantu, terutama dengan doa, supaya kita dapat menembus pagar gaib ini, seru raka senggani. Yang mendengar ucapan dari Senopati pajang itu segera mengangguk, mengiyakan. Sedangkan raka senggani langsung duduk, dan tangannya segera mencabut keris kiai macan kecubung dari warangkanya. Diangkatnya tinggi-tinggi keris pusaka itu, sambil mulutnya komat kamit. Keris pusaka kiai macan kecubung itu terlihat berubah-ubah warnanya dari merah terang jadi warna jingga, kemudian berpendar lagi jadi warna kebiru-biruan. Sementara raka senggani dengan memusatkan nalar budinya tertuju pada satu zat yaitu Sang Maha Pencipta. Dengan segenap tenaga dalamnya, ia berniat mengeluarkan ajian sangga kalimasada miliknya itu. Sesaat setelah seluruhnya siap, keluarlah dari mulutnya sebuah teriakan yang keras. Aji sangga kalimasada, heo, sebuah cahaya kebiru-biruan yang keluar dari ujung keris kiai macan kecubung mengarah dan menghantam ke dinding yang tak kasat mata itu. Dum, blegaar, terdengar sebuah dentuman yang sangat keras akibat dari hantaman ajian milik dari raka senggani itu. Dan hasilnya adalah pagar gaib itu hancur akibat dihantam aji sangga kalimasada milik senopati pajang itu. Hanya raka senggani yang mampu melihatnya karena ia masih mengetrapkan aji askapan dulu. Yang lain belum termasuk tumenggung wangsa rana sendiri. Bagaimana, ger, apakah kita telah dapat melewatinya? Tanya tumenggung wangsa kepada raka senggani. Sudah, paman, silahkan, jawab raka senggani. Setelah menyarungkan kembali kiai macan kecubung itu, raka senggani bangkit dari duduknya. Silahkan, kakang anggono terlebih dahulu yang berjalan, kata raka senggani. Anggono agak kebingungan setelah mendengar ucapan dari raka senggani itu, mau tidak mau ia pun kemudian melangkahkan kakinya untuk melewati jalan itu menuju ke puncak gunung tidar itu. Sesampainya di tempat yang membuat dua orang terpental itu, agak ragu anggono melangkahkan kakinya. Namun setelah dirasanya aman, ia tetap saja berjalan seperti biasa. Barulah yang hadir di tempat itu meyakini bahwa pagar gaib itu telah hancur, melihat pengawal tanah perdikan itu telah semakin jauh meninggalkan tempat tersebut. Kau berhasil. Nger, marilah kita terus bergerak mumpung masih ada cahaya mentari walau tinggal sedikit. Silahkan Rangga Aryo Seno, bahwa prajuritmu susul angger anggono itu terdengar perintah dari Tumenggung Wangsa Rana. Baik kan jang Tumenggung, jawab Rangga Aryo Seno, ia dan beberapa prajurit pajang segera menyusul anggono yang telah terlebih dahulu berjalan. Kemudian satu persatu para prajurit pajang itu meninggalkan tempat tersebut, saat yang sama matahari pun telah beranjak ke peraduannya dan segera digantikan oleh Sang Dewi Malam. Seluruhnya kemudian memanjat naik menuju puncak Tidar, dan berhasil menembus pagar gaib yang telah dibuat oleh candala gati itu. Pasukan pajang terus berjalan naik ke atas puncak gunung Tidar, Namun tiba-tiba, Aakhe, Rurngah, terdengar teriakan dari para prajurit itu, ternyata pasukan yang di bawah kepemimpinan dari Rangga Aryo Seno itu kesurupan. Para prajurit itu bergerak seperti di luar kesadarannya, mata mereka nyalang menatap, dan secara tiba-tiba mereka bertarung dengan sikap saling bermusuhan. Rangga Aryo Seno dan anggono terkejut dibuatnya, Hiyah, Hiyah, Chiaat, teriakan para prajurit itu yang berkelahi antara sesama teman. Gerakan mereka sangat gesit seperti di luar batas nalar, seakan tubuh-tubuh itu dengan ringannya bergerak. Tumenggung Wang Sarana yang baru tiba di tempat itu jadi heran melihat keadaan prajuritnya. Ada apa ini? Ki Rangga, apa yang telah terjadi? Tanyanya kepada Rangga Aryo Seno. Saya, saya tidak tahu Kanjeng Tumenggung, tiba-tiba saja mereka berkelahi satu dengan yang lainnya, jawab Rangga Aryo Seno. Apakah tidak dapat kau hentikan? Ki Rangga, tanya Tumenggung Wang Sarana. Sepertinya mereka kesurupan, Kanjeng Tumenggung, jawab Rangga Aryo Seno lagi. Rangga Aryo Seno nampak tidak bisa berbuat apa-apa karena para prajuritnya semuanya telah bertarung di luar kesadaran mereka. Berhenti kalian semua, atau kalian akan mendapat hukuman dariku, teriak Tumenggung Wang Sarana. Para prajurit itu serentak berhenti dan memandangi Tumenggung Wang Sarana dengan mata yang nyalang, mata itu telah berwarna kemerahan. Herak, arg, terdengar suara yang keluar dari mulut prajurit pajang itu. Perlahan mereka berjalan mendekati pemimpinnya itu. Baik Rangga Aryo Seno maupun Tumenggung Wang Sarana nampak tidak mengerti apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba mereka menyerang. Arg, arg, seluruh prajurit itu melompat menyerang Tumenggung Wang Sarana dan Rangga Aryo Seno. Sedangkan Anggono yang melihat hal itu segera berlari ke belakang untuk menemui Raka Senggani. Gawat, gawat, gawat Adi Seno pati, ucap Anggono secara terputus-putus. Ada apa? Kakang Anggono, bicara yang jelas, tanya Raka Senggani, itu. Dot itu, Tumenggung Wang Sarana dan Rangga Aryo Seno dikeroyok oleh para prajurit yang tengah kesurupan, jelas Anggono. Hah, apa? Teriak Raka Senggani, tanpa babibu lagi Senopati Pajang itu langsung melesat menuju tempat tersebut. Dan benar saja dengan apa yang ada di pikiran dari Senopati Pajang itu bahwa Tumenggung Wang Sarana dan Rangga Aryo Seno pasti akan mengalami kesulitan, karena mereka tentunya tidak akan bersungguh-sungguh bertarung dengan para bawahannya itu, dan hasilnya merekalah yang jadi bulan-bulanan para prajurit itu. Meskipun Tumenggung Wang Sarana dan Rangga Aryo Seno mampu menghadapi sepuluh prajurit biasa, tetapi kali ini mereka harus mengakui bahwa tubuh mereka telah bersimbah darah akibat dari cakaran prajurit yang kesurupan itu. Heah, terdengar teriakan dari Raka Senggani, ia langsung memberikan totokan kepada para prajurit itu dengan sangat cepatnya. Dalam sekejap saja para prajurit itu telah terdiam tidak dapat bergerak lagi. Hanya suaranya yang masih mampu mereka keluarkan, Herah, Raka Senggani tidak memperdulikan para prajurit itu, ia langsung mendekati Tumenggung Wang Sarana dan Rangga Aryo Seno. Sebaiknya Paman dan Ki Rangga beristirahat dan diobati terlebih dahulu, ucapnya kepada kedua orang itu. Terima kasih, Mger, kalau tidak ada Angger Senggani tidak tahu bagaimana nasib kami berdua ini, jawab Tumenggung Wang Sarana. La dan Rangga Aryo Seno dibawa ke garis belakang untuk mendapatkan perawatan karena hampir seluruh pakaian yang mereka gunakan telah robek tercabik-cabik oleh para prajurit itu. Darah sangat banyak keluar dari bekas cakaran prajurit pajang tersebut. Bagaimana ini kakang Sandika apa yang mesti kita lakukan? Tanya Raka Senggani. Langkah pertama, kita sembuhkan para prajurit itu, baru setelahnya kita akan terus berjalan naik ke atas, jawab Lintang Sandika. Siapa yang sanggup untuk menyembuhkan mereka? Tanya Raka Senggani lagi. Apakah di sini tidak ada yang mampu untuk menyadarkan para prajurit itu? Tanya Lintang Sandika kepada mereka yang berada di tempat itu. Semua terdiam. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka umumnya tidak mengerti bagaimana cara mengobati orang yang kesurupan. Apakah di sini tidak ada seorang pun yang mampu menjadi pawang jatilan? Tanya Lintang Sandika lagi. Rasalah, putra Ki Gedemantiyasih segera menjawab. Mungkin, Ki Jagabaya mengerti untuk mengatasi orang yang kesurupan, ujarnya. Mendengar hal tersebut, Raka Senggani segera berkata kepada Anggono, Kakang Anggono, segeralah ke tempat mereka, suruh datang kemari Ki Jagabaya itu, baik, Adi Senopati, jawab Anggono. Pengawal Tanah Perdikan Mantiyasi itu berjalan dengan cepat menuju sisi lereng sebelah barat Gunung Tidar itu. Sedangkan para prajurit pajang yang dek pimpin oleh Tumenggung Wangsarana itu terhenti di tempat itu, karena mereka masih menunggu kedatangan Jagabaya guna mengobati para prajurit yang tengah kesurupan itu. Sementara di Puncak Tidar sendiri, persiapan telah dilakukan oleh Resi Yaramala guna mencabut tombak Kiai sepanjang yang tertanam di tempat itu. Canadala Cota, segera bawa kemari perempuan itu, ucap Resi Yaramala kepada Chandala Gati. Baik Yaramala Bai, sahut Chandala Gati, si setan pemetik kembang itu melangkah meninggalkan tempat itu. La akan mengambil Rara Tinampi Putri Kisudirjo yang akan ditumbalkan untuk usaha pengangkatan senjata pusaka itu. Resi Yaramala sendiri tengah meramu berbagai macam syarat guna memuluskan usahanya mengangkat Kiai sepanjang itu. Mulai ia menyalakan dupa, kemudian diperintahkannya Resi berangah untuk memotong ayam cemani, burung gagak hitam, dan beberapa benda lain untuk disatukan di tempat sebuah mangkok besar di dekat batu besar itu. Setelah semuanya terkumpul terlihat wajah Resi dari Hindustan amat senang, Hem, tinggal darah seorang perawan saja yang belum. Gumamnya, bagaimana Yaramala? Apakah masih ada yang kurang? Tanya Resi berangah. Tinggal darah perawan saja yang masih belum. Berangah, jawab Resi Yaramala. Agak lama, Chandala Gati baru kembali sambil membawa seorang perempuan muda yang merupakan putri dari Kisudirjo itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati.